Intro Welcome back guys Setelah membahas ringkasan cerita beserta cuplika remake dari masa ke masa drama usia Flying Fox of Snow White Mountain atau Pendekar Seterbang yang adaptasi novel karya Jing Yong Video kali ini Mimin akan menampilkan para tokoh utama yang berperan dalam drama tersebut Untuk versi perdana TV series tahun 1985 yang pernah tayang di Indusiar tahun 1995 dan versi TV series yang terakhir tayang tahun 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itulah para tokoh yang berperan dalam drama usia Pendekar Seterbang pada tahun 1985 dan 2022 Kita bisa melihat untuk tokoh Mio Roland anak dari Mio Rang Feng dibuat berbeda untuk versi drama yang terakhir Dimana di versi pertama tahun 1985 saat sudah berpisah dengan sang ibu usianya sudah remaja Sedangkan di versi 2022 masih balita Dan di akhir cerita versi 1985 Mio Roland sudah beranjak dewasa dan bersatu dengan Wu Fei Sedangkan di versi yang terakhir yang terakhir dan membuat penonton membuat kesimpulan sendiri di ending kisahnya Wu Fei tetap sendirian atau menunggu Mio Roland dewasa dan menjalin hubungan Untuk versi 1985 diperangkan oleh aktris cantik Margesan Yang memang di dalam kisah novel Mio Roland merupakan gadis yang cantik luar biasa Kulitnya lebih cerah dari salju dan matanya seperti genangan air yang jernih Dan penampilannya sangat indah Benar-benar seperti mutiara yang samar Batu giyok yang indah, bersinar dan ada udara samar di antara alisnya Itulah sedikit kutipan dari novel yang menggambarkan kecantikan Mio Roland Yang kelak akan menjadi pendamping seumur hidup Wu Fei Untuk kisah cinta Cheng Ling Su di versi tahun 1985 ini juga sedikit berbeda dengan versi 2022 Dimana versi 2022 meski Wu Fei hanya menganggap Cheng Ling Su sebagai adik Namun perannya sebagai sang kakak sangat protektif Dan tulus menyayangi Cheng Ling Su Sehingga Ling Su tetap selalu bahagia berada di samping Wu Fei Meski cintanya tak terbalas Namun lain halnya versi tahun 1985 Yang tiap Cheng Ling Su memberikan perhatian lebih ke Wu Fei Wu Fei malah menampiknya Dan memasang muka masam sehingga membuat hati Ling Su sedih Namun saat Ling Su meninggal dunia Akhirnya Wu Fei memperlihatkan kesedihannya yang sangat mendalam Karakter Cheng Ling Su yang pembawaannya kalem, cerdas dan mahir Meracik dan menggunakan racun Namun harus berakhir menyedihkan Sesuai dengan novelnya Untuk tokoh Yuan Ziyi Seorang pendekar wanita yang ahli dalam ilmu bela diri Wajahnya yang manis dan selalu berpakaian berwarna ungu ini Sangat disayangkan eng ding kisahnya mengikuti jejak sang guru Yaitu mengambil jalan menjadi biarawati Wataknya yang keras dan berpegang teguh pada pendirian Dalam hidupnya tujuannya hanya satu Yaitu membalas dendam pada Feng Tiang Nan, ayah kandungnya Sang ibu melahirkan Yuan Ziyi setelah direbut kesuciannya secara paksa oleh Feng Tiang Nan Dan kemudian tewas bunuh diri Dan setelah dendamnya terbalas Ia akan mengikuti jejak sang guru menjadi biarawati Karena alasan inilah Yuan Ziyi menolak perusahaan Hufei yang mencintainya Tokoh utama Hufei untuk versi pertama TV series tahun 1980 Diperangkan oleh Rai Lui Di saat memerangkannya umur Lui masih 29 tahun Dan di versi TV series 2022 ini kembali lagi Lui hadir namun dengan tokoh yang berbeda Yaitu sebagai Mas Singkong, ketua pengawal Biro Fema, ayah dari Ma Chung Hua Terlihat dari stylenya yang masih fresh Meski umurnya sudah 66 tahun saat tahun 2022 Sehat selalu ya Om Rai Lui Dan untuk tokoh Hufei diperangkan oleh aktor muda King Junjie Yang juga tidak kalah keren dengan Om Rai Lui Dimana latar belakangnya adalah keturunan dari Hui Dao Salah satu dari empat pengawal utama di bawah Li Zizhen Pemimpin pemberontakan petani di akhir dinasti King Cerdas dan berakal sehat dengan rasa suka dan tidak suka yang jelas Dan sudah memiliki sifat kepahlawanan sejak ia masih kecil Untuk tokoh Mio Rongfeng di versi terbaru TV series kali ini dibuat set ending Padahal di versi sebelumnya tetap hidup sampai episode terakhir Ya, rada kecewa juga sih Padahal pemilihan aktornya dah bagus banget Menggait aktor Lin Yusen Yang sebelumnya sudah sukses memerangkan tokoh yang sial Dalam drama Trilogi Raja Wali The Heavenly Sword Dragon Slain Shower Versi tahun 2019 Berdasarkan novel, Mio Rongfeng adalah ayah dari Mio Roland Dia memiliki keterampilan seni bela diri yang sangat tinggi Dan dikenal sebagai petarung yang tak terkelahkan di dunia Juga dikenal sebagai Buddha berwajah emas Dia juga satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan Peta harta karung kaisar dinasti Yuan, Raja Cung Wang Dan perebutan peta harta karung inilah Yang tidak dibahas di versi terbaru TV series tahun 2022 Dan hanya fokus pada konflik dunia persilatan dengan dinasti King Jika ingin menonton full kisah yang sesuai dengan novel Maka bisa menonton versi TV series pertama tahun 1985 Untuk versi terakhir ini banyak skenario yang dihilangkan Dan dirubah Termasuk tokoh Mio Roland Dewasa Yang mungkin sang sutradara ingin penonton lebih fokus Kedua karakter wanita saja Yaitu Yan Ziyi dan Cheng Ling Su Namun dari segi action dan sinematografi Versi 2022 ini paling sempurna Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton